Halo selamat pagi semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya masih bersemangat di minggu pagi yang dingin cuaca hujan dari pagi teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya teman-teman ya langsung aja yang pertama kita sharing untuk analisa teknikal untuk perdagangan hari Senin di 6 Desember 2021 terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang masih support dan mendukung ya untuk channel Sinausaham sehingga sampai dengan hari ini kita masih terus bersemangat baik teman-teman yang pertama kita ke saham same terlebih dahulu untuk kita lihat teknikalnya seperti hari apa saham same kayaknya masih downtrend ya teman-temannya ini masih downtrend juga cuma hari ini di penutupan terakhir kemarin juga masih bermain-main di moving average yang pendek ya ma10 tutup terakhir di 420 jadi ini belum ada juga untuk tanda-tanda perubahan trend belum ada ya karena sebelumnya kan di uptrend banget untuk same ya jadi kalau nanti sudah ada gejala seperti ini ya pola-pola seperti ini ya ini dia uptrend balik arah tapi untuk saat ini kita lihat teman-teman belum ya ya ini belum mungkin untuk kenaikan jangka pendek ya mungkin masih bisa ya sampai dengan ya 450 deh ya kemungkinan masih sampai 450 masih kuat dilihat disini juga ada candlestick di area support yang ekor panjang ini mengindikasikan adanya tekanan eh ada kekuatan ya dari bayar gitu ya teman-teman ya dan teman-teman ikut berduka untuk saudara-saudara kita di Semeru ya yang hari kemarin ada ada musibah erupsi semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa gitu untuk same teman-teman yang kedua kita coba lihat untuk saham MPMX mitra dia sudah break out dari level sini ya ini dia selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah ikut ambil bagian ya untuk buyback kembali ataupun teman-teman yang baru masuk pertama kali di di saham ini pada perdagangan di kemarin ya di hari Jumat closing di 920 dan kita mentargetkan untuk MPMX ya seribu ya seribu ya teman-teman kalau kita lihat di sepanjang tahun ini R2D itu ya tujuh puluhan persen untuk saham MPMX kenaikannya nah bagi teman-teman yang mungkin belum punya posisi dan ingin masuk di saham MPMX tunggu dia pullback volumenya juga cukup besar hari kemarin ya di perdagangan terakhir kita optimis untuk MPMX masih terus bisa lanjut ke utara gitu ya teman-teman ya dan sekali lagi saya ucapkan selamat apalagi untuk teman-teman yang masih hold saham ini dari harga bawah jadi terus ikuti kenaikannya karena auto receh kan kita nggak bisa gerakin market ya ikuti aja terus kenaikannya ikuti fan-fan yang gajah-gajah besar yang senantiasa untuk memberikan apa namanya yang arah yang positif untuk market terus yang berikutnya Coba kita ke saham ini dia multipolar teknologi konsolidasi dia di 3510 teman-teman tapi masih uprend kalau kita lihat jangka panjangnya ya karena dia posisinya posisinya di atas moving average yang besar cuma dalam cakap pendek dia masih konsolidasi disini dari volumenya juga belum ada tanda-tanda volume yang cukup bagus ya teman-teman untuk saham MLPT sempat tertinggi di hampir di 6.000 ya 5500an ini dia seperti ini teman-teman kurang menarik ya untuk trading besok ya kita langsung juta aja ke PTRO kita lihat untuk PTRO seperti apa masih downtrend ya masih downtrend tapi juga posisinya juga masih bertahan di atas moving average yang warna hitam di 2340 penutupan hari kemarin teman-teman perhatikan untuk resistance ini area sini ya jadi nanti kita bisa nge-buy disini tunggu dia breakout disini kita bisa bayi lagi dengan target disini batasi untuk level kerugian atau risiko stop loss teman-teman bisa di area sini ya gitu ya teman-temannya ya untuk PTRO dan yang selanjutnya kita ke harum harum juga sudah uptrend kemarin sempat sentuh ke sudah di level cemban ya 10.000-an pas di 10.500 holder yang masih punya posisi untuk saham harum dia sudah breakout ya teman-teman yang sudah ambil dari harga bawah teman-teman bisa update untuk trailing stopnya kalau teman-teman punya posisi dari sini ya level ini teman-teman gunakan untuk level update stop loss atau TS trailing stop target diberapa sih untuk harum ya ikuti aja trennya ya ini trennya kan masih bagus ikuti aja terus trennya jadi mau turun mau naik turun-turun ke sini teman-teman teman-teman sudah profit itu salah satu cara untuk ngunci ngelok daripada juan berikutnya ke saham jaya armada berjaya ini juga menarik ya tutup terakhir kemarin di 216 teman-teman bisa ikutan dua hari candle-nya disini koreksi kemudian dia naik kembali kemungkinan besok ya dari sini masih kuat naik lagi teman-teman untuk saham jaya ini tapi disclaimer on tidak ada keharusan untuk teman-teman ikut ambil bagian gitu ya jadi segala risiko maupun keuntungan teman-teman yang menanggungnya ini disini bisa untuk SL nya targetnya ini mungkin untuk trading jangka pendek jangka pendek aja ya trading cepat aja bisa di 280 di sini ya atau mungkin di area dekat-dekat di 300 terakhir pelita samudera kalau untuk memilih dari jaya ataupun PSS iya kita lebih memilih apa namanya PSS iya dari kita lihat dari chartnya aja ya dari chart dia lebih enak kita lihat ya seperti itu ya teman-teman dikembalikan ke teman-teman semuanya apakah PSS i atau yang lainnya silahkan nanti bisa di reset kembali PSS iya kita mentargetkan bisa sampai ke 500 mudah-mudahan ya teman-teman ya closing kemarin di 398 ya 398 kalau kita lihat trendnya juga cukup menarik ini untuk saham PSS iya belakang kayaknya udah udah kosong ya kosong itu artinya ini mungkin udah harga tertinggi coba kita kemingguan ya ini candlestick chart dari weekly untuk PSS iya teman-teman di 398 ya enak jadi kita lihat ya naik pullback selet pullback sampai ke EMA 230 kemudian apalagi ya di sini dia breakout untuk resisten ini breakout daripada resisten yang ini ya jadi untuk teman-teman yang sudah open posisi dari area sini ya saran kami untuk trend following aja gitu ya teman-teman ya demikian teman-teman untuk sharing singkat pada kesempatan hari ini semoga bisa menambah kemanfaatan untuk kita semuanya thank you saya kesehatan selalu dan bye bye